Hai hai oke sekali lagi kita belajar bersama-sama bagaimana untuk edit gambar kali ini betul-betul gambar lah saya pakai dua gambar macam hari itu juga sebelum ini tapi kali ini saya tidak pakai huruf dia terus kepada gambar sahaja Oke sebelum itu saya pergi cari dulu gambar yang saya mau edit Oke kali ini Oke saya ambil Oke bagi kamu yang baru yang dulu satu-satukan siamil kali ini terus siamil dua cara dia ini kau klik lepas tuh kau tekan itu kontrol dalam keyboard laptop buka komputer kah kontrol lalu tekan yang klik yang gambar satu lagi Oke baru klik open Oke so terus ada dua layer lah yang gambar yang tadi yang saya mau tuh oke yang saya mau buat ini hari ini adalah dua gambar ini saya akan gabungkan menggunakan saiz evo masih gabung dia supaya membuat frame sebab bagi yang suka edit edit masih gabung gambar untuk gambar ah gambar wedding sendiri ke gambar dengan pasangan ke bagus sini oke siap baru layer untuk tempat kasih gabung ini dua gambar oke oke mau cari itu evo punya saiz pepe bagi sini saja di sini oke di sini oke ini evo saiz sudah evo saiz resolution nya di sini oke ini kalau lagi tinggi resolution dia lagi terang lah macam tuh dan saiz image pun besar so ini saya reduce dari kamu sejala kalau mau saiz sebesar Kak tidak so saja pakai 200 sejak so nama kali ini sebab sekarang ini musim-musim pikapi atau kita dilanda oleh virus so tajuk yang saya pakai adalah stay at home nah duduk di rumah saja guys oke lepas itu klik ok ok so kita ada layer baru di sini bagian untuk kita edit gambar so kita pergi ambil kita pergi di layer sebelah oke oke sebelum itu tukar dulu ini move tools so ini kalau kita kasih gerak ini gambar dia tidak akan bergerak sebab layer dia penalok nah ini ada kunci ini so cara dia kasih copy ini sini ini tarik saja nah ini salah satu cara dia oke cara kedua oke cara kedua kalau mau shortcut tidak payah macam itu ini baru baru kamu tekan CTRL J shortcut ya untuk kasih duplicate ini gambar lah CTRL J oke so sudah duplicate lah so yang ini oke kalau mau kasih pindah di sini sebelah sini oke 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 masih selek yang tidak berkunci punya ini ada kunci kan ini tidak berkunci so ini kita tarik nah tarik dia di sini sebelah hmm saiz saiz gambar ini besar sebab ini kadai yang gambar ini kami punya Indoor punya gambar dulu so kita kasih kecil dulu saiz gambarnya oke ini zoom in zoom out kamu tahu sudah kan ctrl plus minus plus untuk zoom minus untuk zoom out so mau select ini gambar saya mau kasih kecil jambia seperti dahulu ctrl T untuk select layer lepas itu baru saya mau kasih kecil cara mau kasih kecil ini nampak dulu yang itu berubah dia punya mouse punya baru shift alt shift alt kalau kamu rasa-rasa oke sudah baru enter nah ini boleh bergerak boleh kasih garak oke seterusnya saya pergi ambil gambar yang satu lagi so cara mau duplicate macam tadi juga ctrl C ctrl C ya lepas itu layer yang ini ini baru kita tarik bagi sini tanpa kita mengedit ini nah ini pun besarkan size ya ini gambar so selek ini gambar ctrl T sejak nah kamu nampak sudah size dia sampai mana ini size dia so macam tadi juga mau kasih kecil mesti nampak dulu yang ini punya ini mouse penyat nampak macam itu baru tekan itu shift elt baru oke kasih kecil dia nanti kita kasih besar lah kalau tidak ngam nanti baru kalau oke sudah tekan enter atau ini ini pun boleh enter pun boleh so sekarang kita mau zoom in zoom in ctrl plus lah nah so ini saya mau kasih di sini nampak tengah-tengah lah lepas itu kalau mau kasih gerak yang gambar di atas kamu mesti select yang layer layer dia ini layer dia ini macam ni lah so ini saya mau kasih besar sikit so ctrl T dari kamu saya macam mana yang kamu rasa cantik lah kamu rasa ini ini oke enter oke sekarang yang saya mau ini gambar dia bawa supaya ini garis ini oke ini kamu nampak garis ya kan tidak cantik kan ya pak masih bagus dulu yang di atas oke cantik sudah di atas oke ini baru saya tambah ini apa ini nama dia add layer mask ini saya tambah sebab tujuan saja yang ini ini layer yang mau lapis di bagian belakang dia untuk tutup yang ini garisan untuk gambar ini so pastikan ini hitam lah ini putih kan baru saya tekan untuk ini guardian tools oke sekarang hmm oke dari sini saya ambil titik dari sini pergi turun bawah sampai sini coba dulu kita coba nah hilang sudah gariskan hmm sekarang mau kasih tambah-tambah cantik lagi ini gambar kita cari kita tambah wording dia konon lah nah ini teks banyak juga jenis tulisan kalau kamu menulah tapi ini saya bagi contoh saja ini arti untuk yang itu buat tulisan kl ovi belum lah konon kan so ini kamu kasih letak dimana yang kamu rasa lah so kalau mau kasih cantik yang ini tulisan oke ini kamu kasih right klik ini layer dia baru pergi bending option kayak sini ini sini yang biasa siap pakai lah si klik yang ini ada dua color macam tuh tapi black white di dalam lah ini kalau mau cari jenis color lain ini klik sini nah kamu nampak sudah sini kan so ini ini si mau cari leblab punya macam ini lah atau kalau mau yang pink inilah pink 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 tapi saya pergi merah lah kawan dia putih lah supaya ada kelainan si gitu tulisan oke kalau oke sudah macam itu sekarang saya mau tambah itu lebl sini gunung simbol lebl simbol so ini klik yang ini macam apa ini ini klik saja ini apa ini apa nama dia dapat tidak keluar oke kesan shape tools so disini disini baru kamu tengok banyak jenis sana sini apa apa yang kamu mau simbol so saya pilih yang itu lebl oke cara untuk buat lebl dia punya apa supaya saiz dia cantik oke disini ini saya klik dulu oke ini baru saya kasih besar tapi untuk kasih sama rata pembesaran dia ALT 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 tekan ALT baru shape baru kasih besar sikit itu baru kasih besarlah itu kasih jalan to mouse oke so ini black sebab yang sinilah tidak kita boleh tukar juga itu color dia oke selepas itu lepas dan baru enter oke baru dapat kasih gerak ini move tools ini boleh kasih gerak oke so sekarang saya mau buat color untuk ini love tidak mau hitam tidak sesuai so ini double click saja ini double click saja yang ini ruangan sini ini color ini double click kalau nampak sudah color sini jam ini merah nah siap sudah jam itu sejak so kalau mau save ini gambar nah pergi sini file ini ini save ini ini takkan pastikan anulah kalau jpeg jpeg ini kalau gambar punya apakah ini jpeg punya apa dia punya pomade ini oke pakai pomade dia so baru kasih save kasih oke sejak oke selesai sudah sudah Terima kasih.